Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Tribuners Welcome back di program BBM Bincang Bisnis UMKM Nah program ini sudah mengikuti Aturan protokol kesehatan ya Kita sudah menjaga jarak terhadap narasumber Sudah mencuci tangan dan tadi kita sudah Memakai masker dan sekarang sudah dilepaskan Nah kembali lagi di BBM Program apa sih? Nah BBM itu kan Bincang bisnis UMKM Program ini akan membahas seperti apa sih Usaha-usaha UMKM yang ada di Sumatera Utara Agar bisa menjadi inspirasi Bagi para kebisnis yang lainnya Karena UMKM kan tulang pengeperekonomian Maka dari itu simbawan buat kita semua Yang berpenghasilan tetap Agar bisa membeli barang UMKM Untuk membantu ekonomi Maka dari itu nih Tribun Medan perlu mempromosikan Bisnis UMKM agar dapat dikenal Masyarakat luas khususnya kalian Tribuners nih Dan melalui acara ini Kita semua berharap bisa Menyerap inspirasi yaitu Ilmu bisnis UMKM Gimana supaya bisa lebih berkembang Dan lebih maju tentunya Nah ngomongin bisnis Banyak bisnis tentunya Dan salah satunya adalah Bisnis kuliner Termasuk kebab Merupakan jenis usaha Yang diminati banyak orang Mengingat makanan merupakan Kebutuhan kita kan ya Yang harus dipenuhi selalu setiap hari Gak heran kalau bisnis kebab Menjanjikan keuntungan besar Dan memiliki pangsa pasar yang luas Akan tapi ya Tribuners Bukan berarti bisnis kuliner Bisa langsung sukses Dan laris manis Dan tentu dicari konsumen Bukan berarti seperti itu Perlu pintar melihat peluang Dan mengikuti perkembangan pasar Jika ingin bisnis kuliner kalian Yang dijalankan Bisa semakin maju dan berkembang Tapi gak cuma itu ya Dalam bisnis kuliner Kita harus memiliki cetara sayang khas Dan patent juga sangat diperlukan Disamping faktor kebersihan Ada promosi dan daya tarik dari produk itu sendiri Dan gak hanya itu Kalau kita mau jalankan bisnis kuliner ini Juga gak bisa sekedar ikut-ikutan Atau hanya iseng Bisnis ini perlu ketelatenan Dan perhatian yang tinggi Karena kan kita menjual produk Yang akan dimakan untuk orang banyak Begitu kan ya Nah salah satu bisnis makanan Yang punya pangsa pasar luas Dan dapat diterima lidah orang Indonesia Adalah salah satunya makanan asal Timur Tengah Yang dikenal tentu dengan sebutan kebab Nah makanan satu ini Merupakan perpaduan daging Ada sayuran Mayonis Dan aneka saus Sodu ya Mie sekali ya Makanan satu ini juga Memiliki kandangan gigi yang baik Untuk tubuh manusia Dan membuat Kita yang mengkonsumsinya Bisa jadi kenyang Nah dengan keunggulan gigi Dan mengenyangkan itu Gak heran dong ya Kalau kebab disukai banyak orang Termasuk dari cara Proses memasak kebab ini Juga lebih sehat nih tribuners Karena tidak digoreng Melainkan dipanggang Atau dibakar Nah ini yang membuat makanan cepat saji ini Tidak mengakibatkan kolesterol Waduh jauh-jauh deh ya Nah oke Kali ini saya Yutana Setion Kita kan ngulas usaha Camilan kebab Yang enak dan sehat Dan banyak diminati Khususnya di kota Medan Yaitu usahanya Mbak Cantik Mbak Arwita Rahmadiyah Pasaribu selaku owner Dari kebab mama Halo Mbak Arwita Apa kabar? Baik Boleh disapa dong tribuners Yang lagi nonton acara kita ini? Halo tribuners Medan Halo juga Mbak Arwita Aku panggil Mbak Arwita lah ya Oke Mbak Arwita sebelum kita mulai bincang-bincang ini Kita tonton dulu cuplikan video Dari kebab mama punya kawita ini Oke tribuners happy watching Nah Mbak Arwita Kita udah bisa nih Bincang-bincang tentang kebab mama Kebab mama ini Yang tentu sudah banyak orderan ya kan kak ya Alhamdulillah Oke kak dari sekian banyak produk Usaha camilan Kenapa kakak pilih jenis usaha Kebab ini untuk jadi usaha kakak? Bukannya udah banyak gitu ya kak ya Jadi memang sih asal mulanya ini Kakak tuh gak ada milih bisnis ya Memang dasarnya memang bukan pebisnis Dan keluarga juga bukan pebisnis Memang menyajikan ini pertama Untuk konsumsi keluarga Kebeneran anak yang paling besar itu Hobinya makan kebab Tapi kan kakak lihat tuh ya Untuk kebab-kebab yang ada di jual-jual itu kan Rata-rata tuh daging Dagingnya kan daging asam Jadi kakak mau buat olahan sendiri Jadi memang daging kita ini khas ya Memang daging segar yang kita olah sendiri Berarti produk kakak ini punya ciri khas Itu tadi ya Daging itu tadi ya Memang kita olah sendiri lah gitu Homemade lah istilahnya Berarti homemade sudah pasti terjamin Higienitasnya gitu Kualitasnya Apalagi awalnya tadi kak Wita bilang Memang untuk dimakan sendiri ya Pasti kita mau kualitas dan mutu yang lebih baik gitu ya Berarti variannya apa aja nih kak kebabnya kak? Kalau untuk kebab mama sendiri sih Kita variannya itu udah ada 6 ya Ayam, sapi, durian, pokat, sosis, sama yang kebab black Itu kebab black dia pisang coklat Kebab black berarti isinya pisang Kulitnya black Tapi dalamnya pisang coklat Waduh berarti gak hanya daging-daging dan sayuran Tapi juga ada buah gitu ya di dalamnya ya Ada durian, ada pokat, ada pisang coklat juga Waduh itu tadi aku bilang kan tribunas di awal kan Udah cara penyajiannya juga Gak pake goreng-gorengan, gak ada kolesterolnya Jadi isiannya juga bener-bener yang sehat gitu ya kak ya Sayur-sayuran dan buah-buahan yang tentunya fresh gitu Tapi kak banyak banget nih menu-menu barunya Ada yang menu-menu yang ininya dari kebapak Ada tadi apa aja? Durian, pokat, ayam, sapi, durian, pokat, pisang coklat Waduh Tapi kak kalau untuk terciptanya ini semua awalnya Itu berdasarkan ide kakak atau ada request dari customer? Jadi memang semuanya itu memang ide ya Ide-nya itu memang hobi masak Jadi sering dibawa ke kantor dan teman-teman kantor pada suka Jadi awal mulanya memang kebapak mama ini memang dari request dari teman-teman kantor Untuk varian-variannya semua ini ya? Untuk variannya, untuk namanya juga Wah namanya ternyata kakak ternyata open ini ya? Terserah lah kalian mau buat apa? Gak, karena kan di kantor itu dipanggil mama Jadi semuanya, mak, mak, mak Kayaknya mama mau jual kebapnya ini Oke mak, jual aja Bingung nih cari nama, yaudah kebap mama Kebap mama, sosok seorang mama-mama mungkin atau gimana Karena mungkin kita tahu sendiri kalau masakan seorang ibu atau mama itu pasti yang terbaik ya kak Mungkin inspirasi dari situ juga ya Dan panggilan kak Wita juga ya, mama ya Mama segala umat apa gimana ini? Terus kalau dari harganya terjangkau gak ini kak? Mudah-mudahan terjangkau ya Karena alhamdulillah kenapa kakak bilang terjangkau, kita udah ada 18 outlet untuk seluruh Sumatera Utara Tapi untuk di Jawa kita masih ada 2 outlet Wah keren nih Tribuner, banyak banget outlet Berarti kakak ini distributor? Kita yang distributor, kita yang buat semuanya Produksinya, lebih ke produksi Produksinya ya, berarti kakak nyediakan yang frozen juga dong tentunya ya Iya, memang kakak jual yang frozen Jadi nanti untuk yang franchise atau reseller ambil yang frozen ke kita Tapi kalau misalnya ada orang mau order langsung sudah masak, maka kak bisa? Gak bisa, kakak selalu mengarahkan itu ke reseller yang paling dekat Atau ke cafe-cafe yang udah kerja sama dengan kita Dan ngomong-ngomong tadi sudah 18 ya kak? Untuk kota Medan ya? Untuk Sumatera Utara 18, waduh udah banyak sekali berarti ya Tapi banyak sekali outlet, belum lagi di luar kota Emang kakak sudah buka dari kapan sih kak? Bukanya itu tanggal 14 Februari 2019 Jadi masih baru, 1 tahun 8 bulanan Masih baru banget 1 tahun 8 bulan, 1, 8, punya 18 Aduh, aku kok jadi mencocok-cocokkan ini ya, beruntungan ya 1 tahun 8 bulan sudah sesukses ini Aduh, habis ini aku belajar banyak ini Biar jadi bisniswoman ya kan kak ya Aduh, cerah sekali masa depan sepertinya Nah, kak Tribunus kan penasaran juga nih Awal mulanya ini, merintisnya ini gimana sih kak? Ada story-story menarik gak untuk kebab mama ini? Kalau story sih banyak ya Memang merintisnya ini, aduh Gimana ya, memang kayak rejeki nomplok gitu kakak bilangnya ya Memang dari hobi, dibawa ke kantor Teman-teman suka Ada teman yang datang ke rumah disajikan Dan ternyata dia suka Dia, ayo dong wit, buat banyak aku mau jual Dari situ sih awal mulanya Berarti inspirasi dari memang permintaan teman-teman gitu ya kak ya Tapi kakak sendiri kan punya keahlian untuk mengolah ini Awal memang punya kan ya Cuman ya, memang terbatas untuk konsumsi keluarga aja Gak ada memang rencana untuk dijual Gak ada sama sekali memang pure untuk konsumsi keluarga Kakak aja kan masih kayak mimpi gitu rasanya Udah besar ya gitu, udah banyak Waduh kak ini gak mimpi kak Ini sekarang kita di dunia nyata gitu Tapi memang Alhamdulillah ya kak ya Dari satu tahun delapan bulan itu sudah cukup singkat waktunya Untuk punya delapan belas outlet di Sumatera Utara Dan dua outlet di luar Sumatera, di Jawa Waduh itu memang inspiratif sekali Tapi kak kalau untuk awalnya itu Awal pertama kali buka kebab ini Ada gak kendala-kendala kak? Misalnya bahan baku gak ada atau gimana? Ada gak kendala-kendala khusus gitu? Kalau kendala sih gak ada ya Kalau dari segi bahan paling kendalanya ya di mood kitanya juga ya Apalagi memang dari awal itu kan hanya Produksi kakak sendiri yang ngerjain sama ada yang bantu di rumah Ternyata produksi meningkat-meningkat Terus apa namanya untuk orderan tiap harinya kira-kira berapa kak? Seribu Seribu piece Seribu piece dikerjakan 4 orang Yang proses produksinya Kakak disitu hanya mantau atau gimana? Kakak lebih ke mantau Jadi udah kayak autopilot semua Sudah jadi autopilot Tapi sebelumnya mungkin kakak memang harus terjun langsung ya? Benar, semuanya sendiri Mulai dari bajar, ngikutin semuanya sendiri Kakak mentorin dulu lah berarti ya Merekanya ini 4 orang ini Karena biar terjaga kualitasnya ya kak ya Higienitasnya Karena kan kita sama-sama tahu nih tribuners Di masa pandemi gini kan Kita kalau beli makanan dari luar tuh Bener-bener yang harus kita percaya ya kak Tempat jualannya itu Terus kan kak tadi ngomong-ngomong pandemi Kita sekarang masih pandemi ini gak selesai-selesai Kapan kak berakhir? Semoga berakhir ya Nah tentu kan berdampak nih kak Pelusaha kakak sedikit banyaknya gitu kan ya Gimana sih caranya kakak bisa survive gitu Melewati berapa bulan nih kita sudah pandemi Dari awal tahun kayaknya Jadi alhamdulillah ya Yunya Kakak itu naiknya itu di masa pandemi gini Oh iya, karena kita gak boleh keluar rumah gitu ya Bener, karena gak boleh keluar rumah Disitu promosi via Instagram Alhamdulillah orderan itu Kenceng banget ya kak Bener, 3 kali lipat loh naiknya Di masa pandemi Dimana orang yang lain itu kan pada Mungkin karena kakak memang gak ada offline kan Offlinenya paling ya ke ini Yang cafe-cafe Tapi kalau kakaknya sendiri Meningkat Orderannya meningkat ya Waduh inilah Inilah yang namanya berkah yang tak disangka-sangka ya Tadinya penyakit yang membuat kita semua jenuh gitu ya Tapi ada di sisi itu ada berkah sedikit Buat para pengusaha-pengusaha online khususnya gitu ya Berarti kan kak Survive-nya kakak itu karena Karena masuk masa yang dimana kita harus Semua itu stay at home Berarti itu peningkatan kakak bisa jadi meningkat Tapi kalau apa namanya Walaupun orderan banyak kakak ada Kasih promo-promo gak kak? Biar makin banyak orang yang pesan gitu Kalau promo sih ada Kita ngasih promo Tapi sih kakak lebih ke franchise-nya Ini kan saya kan jual franchise Jadi ini usaha ini dibukakan franchise-nya Jadi ada beberapa orang Mereka yang ngasih promo Oh berarti promonya dari franchise Tapi ngomong-ngomong soal franchise Gimana nih kak jadi franchise-nya Kebab mama Iya setahunnya Jadi kalau kamu semuanya ibu-ibu Bapak-bapak atau kaula muda Yang pengen punya usaha Tapi bingung nih mau usaha apa Atau misalnya kita ini punya uang Tapi kita gak tau mau dikemanain Yuk gabung jadi franchise kebab mama Karena hanya modal 3.500.000 Itu sudah input semuanya Baik itu steling Peralatan masak Dan free kebab 50 pes Dan yang pasti kita free royalty Jadi keuntungan 100% semuanya Hanya biaya pendaftaran di awal 3.500.000 Kalian dapat beberapa tadi Steling Steling Perawatan masak Free kebabnya Dan free royalty Berarti kita Tapi tetap terikat gak itu kak? Misalnya untuk next-next selanjutnya Mau untuk bahan bakunya itu Tetap terikat Jadi tetap ngambil yang frozen-nya Ke kakak Dan kita juga sudah ada Ijin halal muinya Wow keren sudah ada nih Ada kode khusus Ada kode muinya Berarti dijelas sekali ya Dan juga sudah ada izin kesehatan juga Halal dan dari Ada izin kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Bepong Berarti udah bener Bepong belum yuk Oh Bepong belum ya Dinas Kesehatan aja kak? Kesehatan ya Oh berarti Nanti mungkin menyusul ya kak ya Tapi kita udah percaya sih Udah ada muinya segala ya kan Nah kalau tadi franchise Sudah dikasih tau ke tribunan caranya Tapi ada yang reseller disini kak? Ada Dia itu cukup ngambil 7 pack Dia udah langsung dapat harga reseller Kalau untuk reseller kak sendiri Udah lupa saking banyaknya Waduh Sudah gak tau lagi Sudah muluhan Di grup itu udah banyak aja ya kak ya Tapi kalau untuk Kakak lebih hafalnya itu ke franchise Karena kan kontinium mereka Kalau reseller Siapapun bisa Tidak pakai persyaratan khusus Cuma ambil minimal 7 pack 7 pack udah dapat harga Waduh Kalau gitu kalau 7 pack Kan ini namanya frozen ya Bisa kita stok Bisa jadi reseller Kecil-kecilan juga nih Biar dapet harga ya kan Lebih murah gitu ya Tribunan Asia Nah tapi kak Pengen tau juga nih kak Kakak bilang banyak orderan Tapi ada gak sih kak Traffic penjualan kakak yang hari-hari tertentu itu Bisa naik sekali Atau pernah ngedrop sedikit Atau apa gitu Pas kapan gitu pak kak? Kalau untuk disualayan ya Disualayan kita itu sering turun Mungkin karena Itu kan perbulan aja Awal bulan konsumen itu baru belanja Jadi kalau untuk disualayan sering turun Sama untuk di cafe-cafe yang kerja sama-sama kita Berarti kalau awal bulan orang belanja Naik Naik ya Berarti di akhir bulan itu sudah Sudah Agak turun gitu ya Biasa aja Tapi kalau yang online Gak ada tanggal Gak ada waktu Kenceng aja gitu ya kak ya Waduh Kalau disualayan mungkin terbatas kan Karena itu tadi Kita juga udah ready Di ada beberapa disualayan di kota Medan Jadi nanti kalau misalnya mau cari kebab mama Datang aja ke disualayan disualayan yang ada di kota Medan Jumpai aja mbak salesnya Mbak ada kebab mama langsung Tanyain aja langsung Tapi kalau kalian pengen tau spesifik disualayan mana DM aja ke kebab mama Gitu kan ya Nah tadi ngomong-ngomong masalah masuk ke sualayan Berarti banyak banget mbak Witani promosi ya Berarti cara promosinya selain dari Instagram Pena ikut event kuliner atau apa kak? Jadi kan gini Saya itu kan tergabung dengan suatu organisasi IPMI Medan Dan alhamdulillah IPMI Medan ini diketuai oleh ibu Sriwayuni Dan ada juga ibu ketua UKM kita Ibu Desi Sunita Memang bener-bener mensupport kita Jadi awalnya memang saya tuh gak tau nih Usaha itu gimana Apa gitu Tapi memang dibimbing Dimentorin bener-bener ya kak ya Cara promosinya gitu ya Jadi ada event Kita diajak Yuk ikut event ini Memang saling sharing lah disitu Berarti bener-bener kakak di coach sama IPMI Medan tadi ya kak ya Ada event diikutkan gitu ya Atau misalnya Mungkin dikasih mentor-mentor tentang Gimana cara promosi yang baik gitu ya kak ya Foto produk penting ya kan kak ya Karena orang kan online nih Gak lihat langsung produknya Kalau dari foto sudah menggiurkan Orang akan order Aduh Halo IPMI Medan Thanks ya Udah bisa mengembangkan UMKM Kota Medan ini Keren Tapi Selain itu Kakak ada gak pernah ikut program pemerintah gitu Alhamdulillah ini izin halal ya mbak Dapatnya dari program pemerintah Waduh Gimana ceritanya kak? Ini izin halal ini dapatnya dari Dinas ketahanan pangan Kota Medan Dan langsung diurus disitu Langsung Jadi dimasukin proposal kita untuk pengajuan izin halal mugi gratis Disurvey sama pihak dari DKP nya Dinas ketahanan pangan Dan Alhamdulillah dapat Oke Pemerintah juga mempermudah Benar Mempermudah UKM Untuk UKM Kota Medan dan Sumatera Utara Untuk bisa dapat Ijin kesehatan Sama izin halal Untuk logo halalnya tadi ya Karena kan kadang-kadang orang Kalau kita hanya sekedar bilang Nah ini halal nih Aku muslim Kadang orang belum tentu ya Kecuali misalnya kita sudah punya yang resminya Berarti sudah diperiksa Sama yang kompeten di bidangnya itu Nah berarti kak tadi Untuk pengurusan Ijin kesehatannya dari Dinas ketahanan pangan ya Kota Medan Aduh terima kasih Dinas ketahanan pangan Kota Medan Sudah mempermudah UMKM Kota Medan ini Supaya bisa lebih Dipercaya sama konsumen tentunya Karena ada izin tadi Nah kak ini yang paling penting juga Tribunur pengen tahu nih Untuk memulai usaha seperti ini Kira-kira Persiapannya apa ya kak? Kalau untuk usaha sih Yang pertama itu memang niat ya Karena kalau modal itu Kakak rasa itu untuk kesekian kali Dan kita semuanya pasti punya modal Modalnya itu yang niat tadi Kalau kita sudah niatkan sesuatu Kita pasti akan berusaha menggapainya Usaha-usahanya mungkin cari ilmu-ilmu Tentang produk yang akan kita olah ini Gitu ya kak ya Pertama kita juga harus punya skill Tentang apa sih yang mau kita jual Gitu kan Terus kita juga harus Menambah relasi Oh gitu deh penting juga nih Relasi itu penting banget Karena kita gak mungkin Sendiri Kita butuh berkolaborasi dengan orang Sama kayak kakak Kakak berkolaborasi dengan beberapa Dinas Terus berkolaborasi dengan Komunitas IPMI Medan Oke berarti tadi Tribunur Yang paling pertama kita persiapkan Untuk memulai usaha itu Apapun usahanya Yang pertama niat tadi ya kak Terus skill tadi Kita juga harus punya skill ya Karena ini produk makanan Kita gak bisa sembarangan gitu ya Untuk mengolahnya Dan yang ketika tadi Relasi gitu Jangan khawatir Koko yang gak punya relasi Ikut join aja ke komunitas-komunitas Bener Supaya bisa lebih Terbuka lah pintu relasinya Dari mungkin IPMI Medan Boleh lah kalian join ya Boleh-boleh Boleh-boleh Nah Kak Ita Kalau untuk pengembangan usahanya Tapi udah besar Tapi gak apa-apa lah ya Mana tau mau dikembangkan lebih lagi ya Langkah-langkah-langkah kakak Ini apa nih rencananya Apa untuk pengembang usahanya Untuk saat ini sih Mungkin langkah-langkahnya Lagi menunggu investor-investor Yang mau bergabung Berarti Berarti kakak nih welcome Siapa nih investor Biar bisa usahanya lebih besar ya Biar bisa misalnya Nambah sumber pekerja Timnya Biar makin Produk-produk Kebapnya juga semakin banyak gitu ya kak ya Waduh Ini sih udah Berkembang sekali aku pikir ya Dan kebap kita tuh Memang ciri khasnya itu Memang dijadikan oleh-oleh Kota Medan Karena ada kebap durian Durian kan Durian khasnya Kota Medan Bener Memang kalau makanan Frozen ini kak Apalagi Yang tahan Eh tapi by the way Ini tahan berapa lama kak Untuk di luar Kalau untuk di freezer Ini tahannya penyimpannya Satu bulan Tapi kalau di luar Dia 30 jam Berarti kalau Kalau iya Kalau dalam Di kukas Harus di freezer Bisa 1 bulan Kalau di yang gak freezer Itu 2 minggu Di suhu ruangan Suhu ruangan 30 jam 30 jam Tapi kalau di pendingin biasa Itu dia 2 minggu Bisa 2 minggu Waduh berarti Kalau 30 jam Bisa dibawa berpergian lah ya kak ya Tapi berarti kak Pernah gak ada permintaan Sampai ke daerah-daerah lain Untuk pengiriman dari kakak sendiri gitu Makanya sih kita sendiri aja Itu udah ada Di Gunung Sitoli Di Nias Kita udah ada franchise-nya Dan itu Setiap minggu kita kirim Hampir 1000 pes ke sana Terus untuk ke Jawa Kita ke Tangerang Sama ke Bekasi Kita udah ada Untuk pengirimannya itu Pakai apa kak? Kargo Kargo ya? Karena 1 hari sampai itu ya kak ya? Tapi itu tergantung permintaan Dari franchise-nya Ada yang Mereka tuh mau via darat Atau kargo Karena kan ongkirnya berbeda ya mbak ya Oh iya Tapi kan kita kan juga harus Mastiin bahwasannya Produk ini sampai ke sana Aman Aman juga Oke Mungkin sebelumnya kakak Bener-bener bekukan kali ya kak ya Bener-bener bekukan Dan kita divakum Biar lebih Untuk menjaga Ketahanannya ya kak ya Untuk divakum itu ya Di bekukan itu tadi Berarti masih aman nih Tribuners Karena kalau kalian nyobain disana juga Rasanya pasti masih enak kan ya Masih Oke Keren ini udah sampai banyak Permintaan sampai ke daerah-daerah Luar Sumatera Aduh kak Wita Aku mau belajar kayaknya Seperti itu Nah Tapi kan kak Kalau untuk Mengolah kebab ini kan kak Mungkin kak awal-awalnya Hanya tahu satu dua varian ya Kalau untuk varian-varian lain Ini kakak Ada Belajar khusus enggak kak? Khusus sih enggak ya Mungkin belajarnya dari Youtube aja Dan dicoba Memang permintaan anak kali Oh jadi memang Anak kakak yang paling besar Itu namanya si Dira ya Dira ini Mak Buat yang isinya pisang dong Oke Ini coba gitu Berarti by request ya kak ya Enak kak Enak ma Tes besar Iya Autodidak tesnya dulu yang Apalagi sebenarnya Kalau anak kecil ini Real Ini tes di kali dia ya Kalau enak Enak enggak enggak gitu ya Wah ternyata Tapi kalau memang untuk keluarga Kita pasti harus buat yang terbaik Jadi jangan khawatir Kalian tribuners yang di luar sana Pasti kalau makanan Apalagi memang Awalnya memang Diciptakan karena Keinginan yang hobi masak Jadi makanya Kualitasnya pasti Tidak usah diragukan lagi Nah tapi kak Ada rencana Mengeluarkan varian baru enggak kak? Mana tahu ya kan Kebab apalagi Banyak banget Bisa di mix enggak ini kak? Jangan-jangan Isinya Isinya Kakak belum pernah nge-mix Belum pernah coba ya Tapi belum pernah ada request juga kali ya Kalau untuk Mengeluarkan Varian selain kebab kak mungkin? Kita udah ada varian baru Itu yang kusadilas Dia kayak pizza gari Itu memang sausnya kita homemade Dan itu beda dari kusadilas Mungkin udah banyak ya Ada yang jual Instagram tortilla Tapi kita beda Karena memang sausnya kita tuh Homemade banget Kita buat sendiri Racikan sendiri gitu ya Jadi Memang taste-nya mungkin Memang taste-nya orang Punya kawita Jadi kalau kalian penasaran Cobain lah langsung ya Berarti Yes Fast response lah ya kak Berarti selain kebab Ada torpila tadi ya Kusadilas Oke Banyak sekali Nah kak ini yang terakhir nih kak Kamu tanya sama kak Boleh kasih Tips dan saran dong Buat tribuners Gimana caranya Kita tuh Untuk Memulai usaha ini Dan akhirnya Tetap continue Biar Biar usaha ini bisa berkembang Gimana kak? Yang tadi kakak bilang di awal ya Memang itu semuanya Didasarin dari niat sih Kalau memang kita udah niat Ngelakuin sesuatu Pasti Allah ada aja Dia bukakan jalan Buat kita Cari ini ya kak Cari berkahnya juga ya kak ya Usaha ini Karena memang dari awal sih kakak Gak ada niat Untuk buka usaha gitu Memang Konsumsi keluarga Tapi Kenapa gitu Karena ada beberapa reseller Yang bilang Pak Pernah sih sempat Mau putus nih kan Nah itu dia Gak sanggup lagi Permintaan udah tambah banyak Sementara kakak kan Selain usaha juga pekerja Gitu kan Udah deh Akhirin aja Aktivitasnya banyak sekali ya kak Sudah datang job utama Di pekerjaan Udah akhirin aja Terus ada salah satu reseller Yang bilang kayak gini Saya ingat banget tuh Sama mbak itu Mbak Bantu kami dong Kalaupun gak bisa bantu deh Kami tuh Gak sekreatif mbak Kami hanya bisa jualan Tapi gak bisa buat Tolong bantu kami Disitu langsung Bener banget ibu ini Membuka pintu rezeki orang Ini juga ya kak Waduh Ah yaudah Buat Dari situ sih Makanya Harus-harus-harus Niat tadi itu Iya Ternyata tribuners Poinnya kan tadi niat Tapi Dimana Kebanyakan orang tuh Kalau bisnis itu kan Pas lagi jatuhnya Karena Tidak ada orderan Nah kak Wita ini malah Justru karena sangking banyak yang orderan Jadi Merasa Aduh give up gitu Mau give up Mau nyerah Tapi Niatnya itu tadi ya kak Kita Jadi buka Rezeki baru Buat orang lain Gitu ya Oke keren sekali Kak Wita Dari tadi nih kak Wita Kita udah bahas nih Mengenai kebabnya Kebab mama ini Banyak sekali variannya ya Dan kayaknya untuk Pembuktian kemantapannya Aku harus Icip-icip Ini kak Testing produk Biar setidaknya Tribuners yang belum pernah nyoba At least jadi penasaran kan ya Terus bisa Datang ke Konternya bisa kak? Kalau ke konternya sih Ke rumah produksinya Bisa Oh bisa Tapi harus beli banyak Minimal 7 pack Oke Tadi reseller tadi Alamatnya dimana kak? Alamannya di Jalan Arafah Nomor 33 Komplek Al Barokah Oke Nanti Kita tulis juga di bawah ini ya Terus nanti Kalian bisa juga Kalau misalnya Gak perlu datang ke Kaunternya Kalian bisa Order by Instagram Dimana kak? Instagramnya itu Di Kebab Mama Dan untuk yang di daerah-daerah Nanti tinggal searching aja Kebab Mama Contohnya misalnya Kayak di Tebing Kebab Mama Tebing Kebab Mama Nias Kebab Mama Sibolga Dan semua daerah-daerah Kita sudah ada Oke Atau kalau mau memastikan Ini apakah benar-benar Kebab Mama yang dari Medan Kalian DM dulu Logonya Logonya ini gak bisa Ditiru lagi ya Pokoknya cari logo yang Seperti ini Nah Oke Tribuners Langsung aja kita Itiu-itiu Nah Tribuners Sekarang aku lagi Pegang kebab Mama Yang varian durian Nah kenapa? Karena Ya aku juga suka durian sih ya Dan kayaknya memang agak Unik ya Kayak kebab Biasa isiannya daging Sayuran Nah ini isiannya buah Oke kita akan coba Mucrat ya Karena dia durian muncrat Wah Muncrat Harusnya muncrat di mulut ini Tapi aku pengen lihat Dalemannya Dalemnya mudah-mudahan Gak belepotan nih Wah Wah Gila kak penuh ya kak Isinya Wow Berantakan makannya So yummy durian ya kak Bener-bener Enak kulitnya juga Renyah juga ya kak Sedikit Tapi memang ada yang mungkin Agak tebel Biasanya kurang begitu Tapi At least overall Renyah sih kulitnya Dan isiannya banyak banget nih Tribuners crispy Crispy By the way ini duriannya dari mana kak? Iya Dari Dari Produsen yang terpercaya itulah ya Kita sebutkan Nanti datang ke Tribun Medan ya Aku coba sekali lagi Aduh Kayaknya Aku harus coba semua gak sih Tribuners Jangan Jangan nih ya Gagal diet Tapi gak kan kak Tapi ini kan Pengeluhannya juga gak pake goreng-gorengan ya Gak pake Jadi kolesterol aman Diet tuh aman gak ya Kalau makan terlalu banyak sih Kayaknya gak aman juga Asli enak banget Kalian harus coba Nah Tribuners Yang kali ini Aku akan coba varian Yang pada dasarnya kebab ya Isiannya sapi Daging sapi maksudnya Bukan sapinya Maaf ya Oke Kita akan belah lagi Dan buat netizen Kalian semua Aku dicu tangan ya Jangan diculitin Wow bener ya kak Kayaknya ini memang Bukan dari Irisan Apa kak Kalau yang biasa kebab Dagingnya Daging asap ya Ini bener-bener Dibuat sendiri Daging fresh Yang memang kita olah sendiri Dengan bumbu racikan sendiri Aku cobain Ya Tadi Sama kayak yang durian Kalau untuk kulitnya crispy Dagingnya Gurih Gurih Mungkin karena fresh Itu ya kak ya Iya bener Gurih Terus sayur-sayurannya Mungkin agak ke dalam nih ya kak Gak kelihatan ya Sikit aja Sikit Karena kita frozen Jadi sayurnya Gak terlalu banyak Oh karena nanti ketahanannya Itu Maksudnya mengganggu Untuk isiannya yang lain gitu ya Waduh Tribuners Asli dagingnya enak Dan full kan mbak Dan full 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 banget nih Panjang banget nih Kebabnya ya Tebel juga Hmm Enak banget Asli enak kalian Wajib coba Nah Tribuners Kita sampai pada Di hari acara ini Seperti kata Jack Ma Seorang pebisnis sukses Dia bilang Kita akan berhasil Karena kita masih muda Dan kita tidak akan menyerah Seperti tadi kata Kak Wita ya Kak Wita Tadinya udah sempat drop Tapi karena memang Ada Ada permintaan lagi Dan orang Artinya apa ya Memohon gitu ya Akhirnya buka lagi Jangan menyerah Kak Wita Walaupun orderan banyak Ya mungkin itulah Jalan yang untuk Usaha bisa lebih berkembang Tapi ketekunan dan inovasi Juga adalah kuncinya Karena kan inovasi Gak berupa harus Produk baru Bisa cara marketing baru Atau Kayak kakak bilang tadi Join ke komunitas IPM Medan Tadi ya Bisa mengembangkan relasi Nah Oke terima kasih untuk Tribuners yang udah nonton acara ini Dan terima kasih untuk Kak Wita Atas waktunya Semoga kebab mama Bisa semakin berkembang Dan menginspirasi Buat kita semua Amin Ditunggu varian baru lainnya Oke Sekian dulu untuk acara kita kali ini Jangan sampai ketinggalan Untuk episode selanjutnya Di Bincang Bisnis UMKM Nah buat kalian Tribuners yang punya Usaha dan ingin bergabung Untuk kita ulas di program ini Bisa menghubungi kita Di kontak di bawah ini Atau DM ke Instagram At Tribun Medan Dari Oke Saya Yuta Nasution Bersama Saya Arwita Rahmadiya Pasaribu Kita pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!